Inilah bus dan mobil listrik G20 saat berada di alun-alun kota Jember. Bus dan mobil listrik ini melakukan touring dari Jakarta menuju dan pasar Bali dengan jarak 1.250 km. Jember sendiri merupakan salah satu kota transit sebelum melanjutkan ke Pulau Dewata. Bus dan mobil listrik ini nantinya akan diperkenalkan pada para delegasi terkait keberadaan alat transportasi yang kini tidak lagi menggunakan fosil namun beralih ke listrik. Selain efisien, mobil dan bus listrik tidak bising lantaran tidak mengeluarkan bunyi. Keberadaan bus dan mobil listrik ini tentu saja langsung menarik perhatian warga Jember termasuk kalangan mahasiswa. Ini sangat penting sekali soalnya untuk bisa mengurangi limba polusi di udara. Soalnya kita harus berguna diperhati supaya Jember langit biru. Saya sangat mendukung perdama. Bagi Rini, salah satu driver bus listrik mengaku meski dirinya seorang perempuan, ia mampu mengendalikan laju bus listrik ini dari Jakarta hingga nanti menuju Denpasar Bali. Menurut Rini, kendaraan tersebut mampu melaju hingga 250 km dengan kecepatan 100 km per jam. Sama saja sama mobil yang lain, enak kok di bawahnya. Untuk satu, ini butuh berapa kuat berapa lama ini? Kalau untuk komisian baterai 100% itu bisa sampai 250 kg. Bupati Jember Hendi Siswanto juga turut antusias melihat bus dan mobil listrik G20. Sebagai komitmen anjuran pemerintah, Jember akan memiliki dua SPK yang dapat mengerakan untuk mencarger mobil listrik. Dari Jember, Bambang Soegiarto, AINews melaporkan. Jember, Bambang Soegiarto, AINews melaporkan.